Jadi membuat proposal penelitian di MPI ini memang butuh pertama kesabaran ya, kesabaran bahwa kita ini tidak dibiasakan secara tiba-tiba dari budaya ngomong, ngomong-ngomong budaya nulis, serta lagi nulisnya ilmiah. Nah, maka oleh karena itu langkah pertama untuk bisa beradaptasi dengan budaya menulis itu sebenarnya adalah kita membiasakan diri dengan istilah-istilah yang kita teliti. Misalnya ini pelitiannya yang saya lulungkan tentang, sangat panjang judulnya sehingga sangat susah dipelajari mungkin ya. Ini judulnya tentang kemimpinan religius pada sekolah MTS NU untuk meningkatkan mutu pembelajaran akademi dan keagamaan. Tentu orang akan bingung kan antara kemimpinan religius dengan kemimpinan spiritual. Nah, rekan-rekan bingung kan membedakan itu dan itu selalu menjadi perlanyaan yang ditanyakan kepada dosen penguji. Ya, itu baik-baik. Ya, makanya yang seriat adalah, religius itu terkait dengan kata dasarnya kan religi keagamaan. Jadi, ini yang berdasarkan kepada misi agama, pesan-pesan agama, ajaran-ajaran agama. Kalau spiritual itu tidak terkait, tidak terdengar langsung dengan agama. Tapi misalnya terkait dengan spirit, semangat, roh-roh. Kalau dulu kan ada animisme, dinamisme, dan sebagainya. Nah, kalau ini spiritual itu lebih kepada semangatnya. Kalau ini secara formal ya, secara formal bawa nilai-ajaran ini tidak diterapkan. Kalau spiritual kan tidak formal. Iya, Pak. Nah, secara formal dalam artinya begini. Bahwa nilai-ajaran agama itu diwujudkan dalam bentuk norma, peraturan. Peraturan disebutkan dalam peraturan matahasanya. Dipraktekan di ruang publik seperti musyola, tempat ibadah. Dimasukkan dalam kurekulu. Dimasukkan dalam sistem manajemen yang ada di Matarasa itu. Jadi, kemimpinanan jauh ini sekarang juga sudah menjadi tren ya. Tren di kalangan Matarasa. Karena masyarakat sekarang ini kan lagi galau. Apalagi kata orang itu kan MTS itu kan saknak-nakalehar. Susah itu, paling susah itu mengatur arah MTS daripada MH. Daripada arah MTS-SD. Saya pernah tanya guru itu ya, yang paling susah dipontrol sebenarnya anak MTS. Karena anak MTS itu antara anak-anak dengan dewasa. Menuju dewasa. Dan gampang sekali diperdayakan. Kalau tidak punya daya manet kemimpinan yang tinggi, itu ya gampang terjerumus. Makanya, kemimpinan rejus menjadi salah satu andalan. Salah satu kekuatan sekolah dalam membangun kepercayaan publik terhadap masyarakat yang resah terhadap kondisi remaja saat ini. Meskipun kemimpinan rejus ini sepertinya ya memestiawai matrasa yang kemimpinan rejus. Tetapi sekarang ini kan semakin diperkuat, semakin diperkuat. Sehingga kemudian ciri khas atau kekuatan matrasa itu semakin diperhitungkan dan memberikan dua aspek penting dalam pengembangan manajemen di matrasa. Satu, pengembangan Tafak Kufiddin. Tafak Kufiddin itu penguatan nilai keagamaan semakin dalam. Dua, ruhul jihad. Bahwa spirit jihad itu menjadi spirit bekerjanya para guru dan karyawan. Artinya kemimpinan rejus ini digunakan meskipun di matrasa itu sangat terbatas fasilitasnya, sangat terbatas gajinya para guru. SDM-nya dari pengembangan kurikulum itu masih minim. Ini menjadi kekuatan utama ketika matrasanya kaya atau miskin atau gimana? Atau sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja berarti kan maju-maju mundurnya kan tidak terlalu jepat. Maka mungkin satu-satu mempertahankan tradisi keagamaan. Tapi kalau nyusun antar belakang tadi, pertama keresah masyarakat berhadap kondisi remaja saat ini. Yang semakin jauh dari nilai-nilai agama. Itu ngomong di alamat satu. Blah-blah-blah. Alamat dua ngomong bahwa bagaimanapun kekuatan matrasa itu adalah di suasana religius, di kemimpinan religius. Yang itu masih dipercaya oleh masyarakat. Bahkan tren masyarakat saat ini, ini kan matrasa itu semakin diperhitungkan. Jadi, dengan menerapkan kemimpinan religius ini menjadi daya tarik terselendri. Apalagi di kultur bujuan yang misalkan agamis misalnya. Karena memang ini menangkap ekspektasi masyarakat, menangkap aspirasi masyarakat. Bahwa kultur masyarakat bujuan yang agamis itu disediakanlah layanan pendidikan yang berbasis keagamaan. Dan kemimpinan religius dari kepala matrasa. Halaman tiga, halaman penutupnya, kita ingin melihat apakah kemudian dengan kemimpinan religius ini juga mampu mendorong perbaikan mutu. Ya, peningkatan mutu. Jadi, mutu di sini sudah dipahami bukan hanya mutu terkait dengan hasil pembelajaran yang bagus. Atau sering menjuarai lomba-lomba. Nah, itu salah satu aspek dari mutu yang disebut dengan quality assurance. Standard mutu. Standard agritasi. Tapi mutu yang lain juga banyak. Ada yang namanya mutu itu keep close to customer dekat dengan pelanggan. Mungkin maksudnya nggak? Eh, maksudnya. Siswanya mungkin tidak pernah berprestasi atau berprestasi tapi ya sekedarnya saja. Tapi kemudian masyarakat merasa puas. Puas dengan pelayanan burunya, pelayanan kepala matrasanya. Masyarakat kemudian yang juga perlu aktif membangun seolah itu, care, care, ngasih jajan atau ngasih apa, produk burunya. Ya, macam-macam itu kan. Jadi, masyarakat merasa memiliki matrasa itu meskipun bayar. Nah, misalnya begitu. Nah, mutu bisa dipanai seperti itu. Nanti itu mutu berbasis pelanggan. Seperti kita jualan, kan? Begitu kan? Mungkin, ya, kita kalau jualan mungkin makanannya tidak sesehat dan semahal di sebuah restoran. Tapi kemudian punya penggemar tersendiri. Nah, ini tidak mutu. Yang kedua, mutu juga bisa dipahami sebagai continuous improvement, pengembangan berkelanjutan. Ya, pengembangan berkelanjutan mungkin ya, kalau dari kepala matrasanya ya, yang dulu budaya keagamaan atau nilai-nilai dominarisnya itu nilai-nilai sekedar sholat. Lalu pada periode selanjutnya mungkin ditambah dengan puasa. Nah, kan ada perbaikan, ditambah dosisnya. Ada penguatan nilai-nilai keagamaan yang lebih intensif, yang lebih maksimal. Jadi, paham nggak? Jadi, kalau kita berbicara mutu itu tidak hanya terkait dengan skor ya. nilai rapor, nilai apa, kanditasi, kemudian menjuari olimpiaga, itu mutu dalam perspektif quality assurance atau standar yang telah ditentukan. Perspektif mutu dari para ahli itu banyak. Jadi, ya saya sebutkan dari continuity improvement, ada keep closer to the customer. Ada, apa namanya itu, ya perbaikan kualitas tadi itu ya. Perbaikan kualitas perilaku ya dari dulu yang tidak baik, yang tidak baik. Yang dulu nggak bisa membaca Al-Quran, sedikit-sedikit sudah mulai membaca Al-Quran. Nah, ya ini bisa jadi untuk mengukur mutu di sana itu karena ini madrasa mungkin ada siswa yang dari MI, SD ya. SD, nah ini kan tentu berbeda menanganannya kan. Nah, makanya ini memberikan wasa baru bagian ASD tadi dalam bentuk pembudayaan dan ijiwus melalui kemungkinan kepala sekolahnya. Nah, kalau dikaitkan dengan mutu pembelajaran akademik, misalnya tadi, ya di samping terkait dengan prestasi ya, bisa saja terkait dengan kepuasan cara guru mengajar. Apakah gurunya menginspirasi, misalnya, kepada siswanya. Itu juga bisa ya, karakternya seperti itu. Jadi, siswanya tidak merasa stres ketika di pembelajaran. Banyak kali yang kemudian sekolah itu ya, dilihat dari nilai rapornya bagus. Tapi banyak yang kemudian merasa ini gurunya. Hanya begitu kan. Nah, itu ya mutu yang tidak holistik, tidak sempurna ya. Makanya ya tadi, Nisa Ungu Lulung nanti kalau melihat mutu, mutunya itu didefinisikan apa? Ya, didefinisikan satu sebagai quality assurance yang sesuai dengan standar-standar yang ditetakkan pemerintah. Kalau mutu pembelajaran akademik, berarti ya, karena dari perspektif gurunya ya, RPP, silapus, misalnya, percanaan pengajaran. Kalau hal perspektif siswanya ya, menjuali lomba-lomba, kemudian juga apa namanya itu berprestasi di kelas, tidak terjadi tindak kriminal misalnya. Kan aneh kan, langsung madrasa yang kemudian ada yang dikriminal, eh, dipolisikan. Dilihat di data guru BK-nya ya, apakah ada anak yang stres, apakah ada yang, apa namanya itu, broken home, nah, kan begitu. Nah, kalau berbicara tentang mutu keagamaan, ini terkait dengan, ya tadi ya, kalau siswa mutu keagamaan siswa, ya apakah kemudian, lima waktunya itu jangkep. Misalnya, solatnya. Solatnya, siswa. Kan ada yang komposisi dari anak SD kan, dilihat kita nanti. Setelah ada kemajuan, sholatnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian ya, suku-suku ada puasanya, atau disamping, itu yang bersifat formal ya, formal kakamahannya. Bisa juga terkait dengan itu, dengan sifat yang bersifat informal ya, ketika ketemu gurunya, senyum sapa salam, misalnya begitu, cium tangan, kalau pandemi seperti ini, bagaimana Pak? Ya, berarti, kalau dilaksanakan Zoom ya, apakah kemudian ketika melaksanakan kelas online itu, ada pembacaan doa dulu, misalnya, jadi ada tetakrama, dalam pelajarnya ini tetakrama. Jadi, intinya, dari proposalnya, Nisaululum ini, yang satu, terkait dengan, wujudnya seperti apa, untuk, untuk pelaksananya seperti apa, yang ketika dampaknya, dampak terhadap meningkatanmu. Jadi, apakah kemungkinan oleh Jesus itu, memberikan dampak meningkatanmu? Tuh, kan intinya, itu, aspek itu. Sedangkan pertanyaan, selebihnya ya, pertanyaan yang, sebenarnya menjelaskan, dari pertanyaan utama tadi, itu hanya, penelengkapi, yang ingat kemungkinan, nggak usah bingung, Nisaululum ini, ya nggak usah bingung. Terkait dengan literatur, Pak, bukunya kena religious, sampai elek, nggak ditemu-ketemu, Pak, memang jarang, orang yang, mengenai religious di sekolah itu, karena paksa-pasanya, sedikit. Nanti kita minjem, dan mengadaptasi. mengadaptasi dari, nilainya orang. Kalau kamu nggak punya baju biru, misalnya ya, itu kan, member-member kan nggak apa-apa, beru muda, nah, seperti itu. Bukan berarti kalau, harus judulnya, harus sama dengan judul sesuatu saya, ya, nggak bisa. Kita ini merakit teori, merakit, misalnya begini kan, ini kan, kemungkinan religious, itu kan, teori, dari, teori dasarnya kan, teori kemimpinan, teori kemimpinan, dan dicari kemimpinan. Kalau mengkaitkan dengan religious, ya, tugas seorang lagi, berarti kalau kemimpinan ini kan, mempunyai, apa, influence kan, salah satu ciri utama dari pemimpinan, itu kan, memberikan pengaruh, ya, mengaruh, menggerakkan, ya kan. kalau kemudian kata-kata ini dikaitkan dengan religius, berarti menggerakkan dengan daya religiusitasnya, dengan kekuatan religiusitasnya. Jadi, tugasnya Manisa Unul dalam bab dua ini, mengkaitkan, teori kemimpinan dengan bidan religius, mengkaitkan. namanya kajian yang mengkaji, sebisanya kan, begitu. Nah, tapi judulnya ini mungkin ekat jumbo ya, pada sekolah MTS, nah, semuanya pada MTS, sekolah, 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 iya, iya, kemudian pada MTS, SNO, TNI, Wujol, nah, jadi, secara garis besar seperti itu. Jadi, kekhawatiran ketika kemudian, enggak tentu temu buku Indonya, atau buku yang langsung ngomonginan religius itu, bukan menjadi satu halangan besar ya, ya, karena memang saya sadari bahwa Manisa Unul ini, kan, ya, ini sebuah pengalaman baru yang kemudian sedikit terkaget-kaget dan sedikit cemas ya, karena sudah sementer tua, teman-temannya sudah lulus, ya, atau juga malu ketemu saya, jadi ya itu tadi, apa, perasaan itu jadi satu, jadi satu. Ya, yang terpenting ya, sudah enggak perlu lagi melihat masa lalu yang suram itu ya, saya sendiri kalau kemudian konsentrasi orangnya juga bingung, ya, bingung, ya, senangnya ya begini, kan, ya, begini, ya, meskipun pandemi ya, ya, kita usahakan, ya, kita berdoa, ya, berdoa, saling menjaga diri, sebagainya, begitu. Eh, kok sudah menyerah tanpa salah. Dan sebisa mungkin ya, misalnya sama yang dikejar-kejar waktu itu, jangan sampai menggalalkan segala cara untuk, kan, apa, untuk mengambil resiko ya, kadang-kadang wise-wise itu kan, karena terdesak waktu penafaran, semakin cepat, ya kan, atau enggak ada solusi, kemudian melakukan copy paste, karena nanti itu resikonya hukum, gitu. Resikonya hukum, nama dosenya kena, nama masingannya kena, nama kabusnya kena, kan, gitu. Apakah bisa seperti itu? Sangat bisa, karena ya, kita enggak tahu orang-orang yang memusuhi kita itu siapa, kadang-kadang orang-orang yang ngiri kepada kita itu dicari jelanya kita, kan, gitu, makanya ya harus berhati-hati. Ya, menurut saya, ya, karena kita di kampus ya, sebisa mungkin belajar untuk, apa, belajar ya, yang sesuai dengan resikonya juga edah ilmiah. Masalah enggak bisa nulis itu, memang wajah saya sendiri juga begitu ya, dulu, baru bisa nulis ya, sementer-hati 9, ya, karena skripsi tadi, Jadi, memang kecepatan kita dalam berkarya itu, masing-masing orang kan berbeda. Dan, memang ya, saya sendiri juga begitu, jadi ya, yang penting itu tetap itu, tetap sebisa setiap hari itu dekat dengan buku. Kenapa? Nanti satu saat kan mesti akan gatel, orang itu kalau dekat, sebuah itu, nganggur-nganggur mesti akan diwajah, satu saat kan dia akan dipacah. Nah, ini yang paling utama, kemana-mana, Nisa Ululom ini ngomongnya ya kemudian reduce, kemana-mana, status WA-nya, Facebook-nya, ya kan, pokoknya harus, sampai lanyak, sampai apal, ngelontok luar dalam, dua aspek, satu kemudian lejus, dua terkait dengan mutu. Untuk pelacara. Ya, untuk pelacara. mis, pokoknya, yang, dua pokok ini, kalau kuasanya, kok, itu bisa nulis-nulis deh, kita nggak bisa nulis, karena nggak punya bahan itu ditulis, ya, karena, nanti nggak pernah buka-buka ya, tapi, kalau, 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 mesti bisa nulis-nulis jelas ya, nggak mungkin, soalnya, akhirnya yang pengen diungkapkan, ya, sama seperti sampai ini pacaran ya, sangin cintanya, tapi mengungkapkan, mungkin dipendamkan. Iya, Pak. Namun, nah, karena itu, yang paling gampang apa, Pak? Ya, nggak paham, misalnya, nggak paham, ayat-ayat, yang terkait dengan, kemungkinan, kalau mis, saya boleh di blok-blok, kenapa, lalu gitu. Suatu saat, ketika presentasi, kemudian, ya, saya terinspirasi, dalam, Quran ini, untuk menelitik, wah, dibaca kelahan, wah, ini banget, ini, nanti, nanti, ditambah di, latar belakang, bahwa, kemungkinan rejus, selama ini, hanya dipandang, dalam tataran, penerapan, namun, orang, menerapkan, penerapan rejus, bukan berangkat dari, apa, spirit dari, akurat, padahal, nanti, kemungkinan rejus itu, sudah ditegaskan, dalam kelas surat ini, saya, oleh karena itu, butuh aktualisasi, dari, ajaran, pengantra teman, minimal, ngapal nolak, saya tugaskan, mengapalkan, dua ayat, satu hadis, saya, keren, ketika presentasi, ya kan, manajemen, mereka, Islam, ada Islam, kecuali, ledek, ulianing, UM, ya pada tataran awal, memang, ayatisasi, ayatisasi, itu artinya, ya mencoba, sedekat mungkin, untuk, karyatru saya ini, apa yang kemudian, dekat dengan, Al-Qur'anya, nanti saya bantu, saya suka sendiri, ya paling enggak, dengan nulis seperti itu, kita, akhirnya terpaksa, membaca Al-Qur'an, atau terpaksa, mengapalkan Al-Qur'an, terpaksa, terpaksa, karena itu penting ya, karena, ya, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk anak kita, saya, itu, nanti ketika, misalnya, punya anak, atau punya suami, ya, masa men, jadilah bapak yang, malajius, ayat, itu, bagaimana dalam pesan, petikan ayat berikut ini, bujimu langsung lari, winter deh, ini, kalau dibayangkan seperti itu, akan menjadi lebih, ringan, suku-suku, apalagi, nanti kalau misalnya, ya, kita enggak tahu, ada ujian, CPF, ya, satu ujian, calon guru, ya, calon guru, kemudian, dites sama, sama, pengujinya, ya, wah, itu saya, mengajar ini, perangkat dari, surat ini, surat ini, yang itu, dikutip dari, skripsinya, nah, gitu, jadi, saya sebenarnya, ingin membangun habits, kebiasaan, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik, selalu kita menulis skripsi itu, harus terintegrasi, dengan kehidupan real kita, gitu, kalau kita kemudian, mereskripsi, tapi kemudian, tidak kita terapkan, dalam kehidupan, sehari-hari kita, itu maka, ilmu dari skripsi itu, akan menguap, begitu saja, emang-emang, ini paling enggak, yang paling real ya, untuk mencari calon suami, yang religius, kan bisa dari ini, dari skripsi, dari skripsi, kegunaannya, tidak hanya untuk, lulus sarjana, tapi juga, mencari suami, mencari suami, gitu, ini namanya, blessing disguise, nanti, blessing disguise itu, artinya, keberkahan, yang tidak terduga, gitu, dia punya, nilai benefit, yang lebih tinggi, gitu, yang selasa, besok lah ya, besok, 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 hari-hari, rebu ya, rebu, ya rebu kan ya, rebu, main kesini, maupun laptop, kita karantina menulis,